Sudara Badan Pertanahan Nasional Kepupaten Sintang melakukan pengamanan aset negara dengan melakukan sertifikasi barang milik negara. Dalam sertifikasi tersebut terdapat belasan sertifikat yang diselesaikan BPN Sintang, termasuk aset Teferi Kalbar di Kecamatan Ketunggau Hulu. BPN Kepupaten Sintang menargetkan 169 bidang tanah di tahun 2022 bisa dilakukan sertifikasi. Salah satunya lahan yang akan disertifikasi yaitu lahan Teferi Kalbar di Kecamatan Ketunggau Hulu, lahan Polores Sintang di Kecamatan Binjai Hulu, dan dua lahan pengadilan negeri Sintang di Kecamatan Sintang. Sertifikasi barang milik negara itu sangat penting agar aset yang sudah ada tidak berpindah tangan. Kepala BPN Sintang, Junaidi, mengatakan sertifikasi itu sangat penting dilakukan karena sebagai pengamanan aset agar menghindari sengketa tanah di kemudian hari. Sebab pemerintahan terus berganti personel, untuk itu jangan sampai terjadi kehilangan aset karena penguasaan yang tidak jelas. Namun jika sudah bersertifikat, pemilik tidak ragu dan tanah itu tetap aman walaupun belum didirikan bangunan. Karena memang pengamanan aset ini kan menghindari sengketa tanah di kemudian hari. Kita ini kan tidak selamanya bagian-bagian pemerintahan ini kan terus-menerus berganti-ganti personel, sehingga kemudian aset itu jangan sampai hilang oleh karena penguasaan yang tidak jelas. Nah kalau ini sudah bersertifikat, kita tidak lagi ragu. Junaidi mengharapkan kedepannya aset-aset pemerintah bisa segera didaftarkan untuk dijadikan sertifikatnya, sehingga aset yang sudah ada menjadi lebih aman walaupun terjadi pergantian kepemimpinan atau personel.